Selamat Tahun Baru 2021 Tanpa kembang api dan pesta jalanan akibat pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia termasuk sejumlah artis menyampaikan unik-unik terkait 2020 yang penuh tantangan. Gisela Anastasia misalnya. Gisela mengaku ini kali pertama merayakan tahun baru tanpa putrinya, Kempi. Sementara Inul Daratista menyebut menjalani 2020 bagaikan naik roller coaster. Kali ini menghimpun enam unggahan artis termasuk Gisela soal 2020 yang baru saja lewat. Ada sejumlah curhat, doa, dan harapan yang diuntai di akun Instagram terverifikasi mereka. Simak, yuk! 1. Zazkia Atyameka.Balik Terima kasih 2020, sudah mengajarkan kami semua manusia akan banyak hal. Kami jadi menyadari betapa kecil dan lemah sehingga gak ada alasan untuk sombong, tulis Zazkia Atyameka menyertai fotonya bareng suami dan anak-anak saat pelesir ke Gunung Bromo. Tahun 2020 mengingatkan bahwa manusia bisa berencana, tapi Allah maha penentu, 2020 tahun titik balik umat manusia di era milenial, mungkin kami semua hampir, atau bahkan sudah kebablasan selama ini. Sehingga perlu dicolek dengan kebesarannya, imbuhnya. 2. Gisela, Tanpa Gempi. Tahun yang berat bagi Gisela. Selain pandemi Covid-19, bintang film susah sinyal menghadapi kasus hukum. Ini berdampak serius pada kehidupan pribadinya. Gisela menuangkan sebagian keresahannya di akun Instagram, Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020. Sepertinya ini kali pertama melewati tahun baru tanpa kamu gem. Tapi tahu di sana kamu lagi happy-happy, dikelilingi orang-orang tersayang, ada papading, ada omko dan semuanya, Mama ikut seneng ngebayangin hari-hari yang pastinya berisik tapi selalu seru karena ada kamu, ungkapnya. 3. Agnes Mo, 2020 Didenbregme. Pelantun, tanpa kekasihku, dan, sebuah rasa, mengunggah foto monokrom sembari menggambarkan 2020 dalam tiga kalimat ringkas. Oke 2020. Udinbregme, baiklah 2020, kau tak sampai menghancurkanku, ujar Agnes Mo. Bintang Sinetron Pernikahan Dini tak sabar ingin melihat apa yang akan terjadi tahun berikutnya, 2021 Chan White to Siu, 2021 aku tak sabar ingin segera menjumpaimu, Agnes Mo menyambung. 4. Raisa gagal konser. Pandemi COVID-19 yang menerjang 2020 menggagalkan impian Raisa menggelar konser di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski kecewa, pelantun apalah arti menunggu tetap menganggap 2020 tahun spesial. Pada akhirnya kita semua belajar jadi orang yang lebih bersyukur. Makasih buat semua yang masih selalu support aku di tahun yang sulit ini. Harapanku di 2021 tentunya semoga pandemi ini segera berlalu, kata Raisa. 5. Anggun, harapan vaksin. Pelantun, Snow on the Sahara, punya cara unik menggambarkan 2020 serta harapan di tahun baru. Ia mengunggah gambar angka 2020 dengan masker sebagai pengganti angka 0. Di bawahnya, ada angka 2021 dengan masker sebagai ganti angka 0 dan jarum suntik menggantikan angka 1. Heres to a hopeful new year, tulis anggun sebagai status text. Tampaknya, ia berharap vaksin jadi jawaban di 2021. 6. Inul Daratista naik rollercoaster. Hidupku seperti rollercoaster. Terima kasih ya Allah dalam tangis di penghujung tahun, dalam pengharapan dan keinginan. Semoga tahun baru bisa membuatku tersenyum kembali, tulis pemilik album Goyang Inul di akun Instagram terverifikasinya. Inul Daratista bersyukur atas rezeki dan kesehatan sepanjang 2020. Tak ada yang mencintaiku kecualimu, pungkas bintang sinetron. Kenapa harus Inul yang menghabiskan malam pergantian tahun di rumah saja?